Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Jumpa lagi dengan saya Darmawan Di Bengkel Cater Di channel Dharma 1 Teknik Oke pada kesempatan hari ini Bengkel Cater akan melakukan penggantian Evaporator pada Mobil karimun kotak ya Ini evapnya sudah bocor Sekarang Mau diganti ya Untuk pembongkaran evaporator karimun kotak itu Pembongkarannya cukup mudah ya Gak perlu bongkar dashboard Cukup bongkar dari bawah sini Sudah bisa ya Oke untuk lebih jelasnya Bagaimana cara bongkarnya Simak terus videonya Oke sebelum melakukan Pembongkaran evaporator Kita harus cek dulu tekanan freonnya Masih ada atau tidak Kalau sudah habis ya seperti ini Ini tekanan freon sudah 0 Ya tidak ada Kalau sudah tidak ada freon Kita buka baut ini ya Dua ini kita buka Terus kita lepas Pipanya ini Dua-duanya kita lepas Terus Karet ini jangan lupa dilepas ya Ini karet ini harus dilepas Biar Melepas evapnya itu mudah ya Oke setelah karet terlepas Baru kita Lepas evapnya dari dalam Untuk melepas evaporatornya ini Kita harus melepas Ini ya Katup hawa Katup hawa Ini kita lepas dulu Ini Ini baut sudah saya lepas Ini baut-baut sini harus dilepas semua ya Terus ada baut lagi Yang di bawah sini Ini harus dilepas Terus yang di sini juga harus dilepas ya Ada dua Ini sama sini Ini harus dilepas Terus Sekrup yang sini Ini ada sekrup Ini harus dilepas juga Bawah juga ada sekrup Ini Ini harus dilepas Terus soket ini Jangan lupa Soket ini dicabut aja Ya Biar enggak Tercabut nanti Oke sekarang soket sudah Kecaput Setelah itu kita lepas Bok Telepnya ini ya Bok katup Hawa Ini kan ada katup hawa Nah Ini yang namanya katup hawa Nah Ini bisa buka tutup Ini sudah Nah Ini kita lepas dulu Oke setelah Melepas Katup hawa sini Kita baru bisa Melepas ini Ini lepasnya cukup mudah Ini ada plat ini Nanti kita geser Kesini platnya ya Nah Ini kan platnya Tempatnya disini Ini kita geser sedikit Gini ya Bengkok gini Baru kita Bisa melepas ini Kita melepasnya Kita cabut saja Pelan-pelan ya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Oke sekarang Evap sudah terlepas ya Sekarang evap sudah kita lepas Nah ini kondisi evapnya Nah kondisi evapnya kotor banget Dan ini bocor ya Ini ada kebocoran di sebelah sini Ada kebocoran di sebelah sini Ada lembab-lembab sini Bocor Ini sebaiknya kita ganti saja Oke itu saja Teknik melepas evap Dari bengkel cakdar Semoga bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menikmati